Intro Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Youtube Ardisas Hari ini aku akan kembali mau mainin game yang ini sebenernya udah lama aku pengen mainin Ini game buatan Indonesia, buatan Agate Studio namanya Code Atma Ini sebenernya game udah dirilis, udah sedia di store, udah cukup lama Kayaknya udah hampir 6 bulanan ya, kayaknya ya, aku agak lupa Cuma baru sekarang tersedia untuk versi iOS-nya, jadi aku baru bisa mainin sekarang Dan ini masih, ini ya, masih apa ya, early access ya Jadi nanti pasti masih banyak banget hal yang mungkin ada bug atau ada apa Mohon dimaklumi, karena ini masih belum versi rilisnya Dan kenapa aku tertarik dengan nyobain game Code Atma ini? Karena ini genrenya, genrenya gacha-gacha gitu, gacha RPG dan lain-lain yang tersekaran Jadi pengen tau aja seperti apa sih Agate bikin game gachanya Oke, ini hal yang menarik ya Jadi game mobile itu biasanya, apalagi yang gendernya seperti ini ya Yang gendernya idol yang mau dimainin untuk waktu yang cuma sebentar Biasanya gak banyak story disini, tapi kita lihat nih dari awal nih Kita udah langsung disugin sama story ya Sejak manusia tercipta, rasa ingin tau muncul sebagai petaka Hingga semua rahasia diungkap Ini kalimatnya pun juga bukan kalimat biasa, kalimat kuitis Jiwa-jiwa mulai mewujud, memberi kuasa, membawa bencana Siapkah kau mengungkap rahasia Atma Polisi Di atap sebuah apartemen Terdapat seorang wanita yang mencoba bumi diri Kerumunan orang berkumpul di luar garis polisi Oh ini, wanita itu sudah dikepung banyak kunang-kunang Ini karakternya anime Jepang-Jepang gitu ya Pendekatannya Kau mengenal wanita ini Kasna Oke, namanya Kasna Sebagai informan, ia hampir selalu menamanimu Menangani kasus-kasus tidak biasa Bram, lihat ke atas sana Oh ini Kasna melihat sesuatu di atas Apa yang akan kau lakukan? Akses kode Atma Kau mengarahkan kamera ponselmu ke atas Cuuu Oh, ada naga Atma di belakang wanita itu terlihat gusar Oh, sorry Itu Atma Chris Naga Bram Wanita itu seorang seeker Nah, kita belum tahu konsep apa itu Atma dan apa itu seeker Kau mengangguk pada Kasna Apa yang akan kau lakukan? Ini Visual novel ini nih Visual novel Mechanic nih Jadi menggabungkan Pertama kita lihat nih Ada mekaniknya visual novel ya Which is mungkin ini juga gak bikin dari scratch nih Karena Gatikan punya game memoris yang Mekaniknya seperti ini Sekarang kita akan bicara dengan siapa? Kita akan coba bicara dengan pelaku Petugas menyerahkan ponsel yang sudah terhubung dengan ponsel pelaku padamu Kondisi pelaku masih belum stabil Kami tidak bisa mendekat Raras 26 tahun Bukan penghuni apa teman ini Kami merespon panggilan darurat menemukan Ibunya telah meninggal Oke Jadi ibunya meninggal Pelaku histeris dan berlari ke atap untuk bunuh diri Apa langkah selanjutnya? Aku jadi penasaran Ini apakah nanti juga akan seniat itu bikin percabangan cerita dan Konsekuensi bobot dari pilihan yang kita pilih ini nanti akan mempengaruhi atau enggak ya Siap pelaksanakan Siap Ponsel di tanganmu sudah terhubung dengan ponsel atas Oke Kami datang untuk bicara Kami datang untuk menolong Oke Kita pengen tahu dulu dong Jangan mendekat Duh suaranya Jangan berdekat Atau aku akan melompat Jangan berdekat Atau aku akan melompat Jangan berdekat Raras Nama saya Kasna Dan ini petugas Bram Izinkan kami membantu Oke Jadi ada Kasna Ada Raras Ada Bram Ada hal penting yang harus kami sampaikan padamu Kami akan masuk Bertahanlah Saat kau masuk apartemen Hawa dingin yang tak biasa Oh Di atasnya juga ada pilihan skip ya Berarti ini juga memfasiliti teman-teman yang Tidak mau mengikuti ceritanya Cuma kan sayang ya Udah ada ceritanya masa enggak dibaca Kasian yang ada cerita Oh Merasa sesak Bram Awas Kananmu Ada apa di kananku Pipa besi terlempar Mamu kan Gimana Ini kita lihat ya Oke Tap tumang Untuk mengutusnya Bertarung Tumang Tap attack Untuk memulai bertarung Attack Bar berwarna biru di bawah Menunjukkan energi atma Saat penuh Kau bisa menggunakan Active skill atmamu Oke Gunakan Pound Pound One hit kill Oke Victory Kita dapat apa ini Banyak banget Barang Kita gak tahu itu apa Selamat kau baru saja mendapat Atma Shard Atma Shard itu yang mana Yang atas Ini Kok bisa memanggil atma Dengan Atma Shard Tap Back Untuk mengakses Tap icon Duyung Oh ini icon Duyung Akumulate 50 Shard Summon Atma Oke Use Kau yakin Menggunakan item ini Item itu gak ada Bahasa di Indonesia Tap yes Duyung Bintang 3 Oke Kau lagi ngeliatin Karakter yang salah bagus Gambarnya Oke Nice Summon result Oke Back Selamat kau sudah mengerti Bagaimana Memulai kontrak Atma Menggunakan Atma Shard Oke Kamu perlu memperkuat Atmamu Untuk memenangkan Pertarungan Tap Atma Kali ini Mari kita Perkuat Tumang Tap Atau tahan Tombol level up Secara terus menerus Untuk memperkuat Atmamu Kamu tidak Oh Pounds 90% damage Ke satu musuh Dan berikan Stun selama 2 round 40% Extra damage Jika Atma ini Melakukan attack Saat Atma ini Mendapat healing Berikan buff 40% Attack Up Ke diri sendiri Selama 2 round Wah Ini sekarang Kalau tadi kita ngeliat Bagian visual novelnya Ini adalah bagian RPGnya Jadi Bukan RPGnya Apa ya Iya kan RPGnya Bagian strateginya Yang teman-teman Perlu mikir Jadi nanti Kalau misalkan teman-teman Punya Binatang Binatang Atma yang cukup banyak Masing-masing punya Efek yang berbeda-beda Jadi kita perlu pelajari Masing-masing efeknya apa Dan tadi di halaman itu Juga ada item-itemnya Equip Sorry Oke Ini masih Kita di chapter 03 sekarang Begin Enemy list Ada 2 enemy list Ada rewardnya ini Dan knife formation Saat menggunakan Atma barumu Oh saatnya menggunakan Atma barumu Tap duyung Sekarang geser Duyung ke barisan belakang Oke Posisi atmamu Akan menentukan Jalannya pertempuran Siap Atma di barisan depan Akan lebih dulu diserang Sehingga atma di belakang Terlindungi Oke Saatnya mau coba timbal Oke Aku akan memperlihatkan Hal yang menarik Untuk sementara Jangan menggunakan Skill tumang sekarang Oke Aduh di tackle Udum 14 20 Nah sekarang Gunakan skill Duyung dahulu Sebelum menggunakan Skill tumang Oke Karena tadi Dibilang Kalau si tumang ini Kalau lagi di heal Dia bakal Dapat buff Kamu telah Mengaktifkan Kombo Oke Berkat pasif skill Tumang Sekarang akan meningkat Oh iya Setiap Kau mendapatkan Atma baru Perikiran sama skill Tadi tuh Bagian dari Onboarding tutorial Diajari bahwasannya Ini ada skill Dan skillnya Ada chain Jadi setiap Skill orang Bisa mengaruhi Skill kita Nah kamu dapat Menemukan berbagai macam Kombinasi Atma Yang tidak kalah kuat Wah ini susah nih Balancingnya nih Wokil Wokil Sekarang Saatnya Serangan oleh tumang Yang telah diperkuat Oke Geduh Bruce Wih Extra Langsung mati Aduh Critical Wah Kameranya gerak Hehehe Luar biasa Ini game Police Sekali Victory Touchscreen Untuk continue Oke kita continue Next Ini masih bagian dari onboarding ya Apakah kamu melihat Simbol Traksi elemen Atma Oke Setiap elemen Punya kelemahan Oke Oh ini kayak pokemon ya Ada Water Fire Ini daunnya Satu lagi Apa ini Electricity Terus dark Dan Light Oke Tumang Tumang itu dark Akan memasakkan damage Lebih kuat kepada Peri Peri itu yang light Oke Battlestar Udah Dibrak Oke Selama ke offline Atmamu akan tetap bertarung Dan mengumpulkan hadiah Wah Idolnya ada Oke Tab peti yang sudah Terisipin oleh hadiah Oke Hadiah dari peti Akan selalu terisi Secara otomatis Dan merupakan Sumber utama Yang dibutuhkan Untuk memperkuat atmamu Jangan lupa Untuk selalu memperkuat atmamu Setiap memiliki resource Yang cukup Oke Duyung Level up Dung Duyungnya level 17 Umangnya level 10 Ini masih onboarding Selama masih ada jari-jari Nah itu berarti masih onboarding Onboarding itu tutorial Ini lawan kita ada 3 Level 3 semua Cukup-cukup berarti ya Tapi elemennya Daun Berarti gak ada hubungan Dan kita Ini Bisa dipercepat 2 kali Enggak 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 Depuk Depuk Attack Attack Menang Oke Dapet reward lagi Thank you rewardnya Kamu dapat cut out my heart baru Oke Terus kita seperti biasa Kita panggil Cep Use Kamu yakin Menggunakan item ini kan Situ yang suruh Oke Dapet Binatang baru Pocong Bintang 3 Oke Terima kasih Seperti yang sudah Diisi hadiah Siapa yang isi hadiah Terima kasih Oke Kembali ke atma Pilih atma baru Level up Oh Dikasih hadiah untuk level up dia Oke baiklah Sekarang atma mu jadi lebih kuat Kembali ke kempen Untuk menghadapi tantangan selanjutnya Ya aku mau lihat Dia ngapain nih Bapak ini Sudah Tidak dikasih lihat Ini masih Dipaksa Ya namanya juga lagi Onboarding Masih dipaksa Oke Tab Pocong Untuk memutusnya bertarung C Dia elemennya Dark juga Dan Dan Apa ini berarti Tipe defense Attack Tombol X2 Untuk mempercepat pertarungan Dan membuat Auto Membuat Oh Active skill yang tadi Oke Gunakan tombol berikut Untuk memudah pertarunganmu Oke Ini kalau kita mau mainnya Nggak mikir Nah Pakai tombol ini Serangan terakhir Dan Atma yang Mahal yang jalanmu Meledak Menjadi kunang-kunang Oke Ini apa? Bram Kunang-kunang ini Membawa informasi Oke Kau teringat Kasna Mampu mengakses Informasi dari Kunang-kunang Atma yang Sekarang Informasi ini Dapat membantumu Membawa penyelidikan Oke Yah Lakukan Cus Dimana ibu? Ini siapa? Ibumu aman Untuk sementara Dimana? Kalau kamu nurut Hidupmu dan Dini Bakal enak Nyaman Dan aman Sebaliknya Kalau kamu Membangkang terus Bayangkan saja Nasib ibumu Bakal seperti apa Ini emot ini apa ya? Kalau nggak ada saya Hidupmu dan Ibumu masih susah Menurut saja Pak susahnya Nanti Kamu warisi semua ini Saya yakin Dini juga akan senang Saya nggak Sudih terima Apapun dari Anda Saya rasa Kasus ini Lebih rumit Dari yang kita kira Menurutmu Apa yang terjadi Pada Raras dan ibunya? Menurutmu Apa yang terjadi Pada mereka? Raras dan ibunya Diancam Ibunya disekat Dan Ini satu dan dua Rasanya Ini Kita yakin aja deh Cus Kamu benar Oh Hebat Raras Kami hanya ingin bicara Denganmu Kamu pasti sangat terkejut Gelangan ibumu seperti ini Apa yang terjadi? Tidak tahu Oh Ibu batuk Jatuh dan Apa yang sebaik Kalau aku akan sekarang? Bergegas ke lift Ini heavy Ini heavy Ini heavy Ini heavy Banget konten ini berarti Marathon juga Bikin konten ini Luar biasa Semua terjadi Sangat cepat Aku tidak tahu Tiba-tiba ibuku sudah Izinkan kami Membantumu Aku tidak butuh Bantuan kalian Aku Jika Aku Yang mengancam kalian Bagaimana kalian tahu? Saya tinggal di apartemen ini Mengenal budi ini dengan baik Mas Ibu ditahan di sini Ibu Orang itu menahan ibu Agar aku menurut padanya Oke Tidak bisa Mimpi buruk ini selesai Oh no Raras Pintu lift terbuka Kau masuk ke lift Kasna mengekor di belakang Kenal dengan budi ini Sedikit pembohong Tidak masalah kan Lagi pula Lagi pula Atma Wuh Ada hantu lagi Cus Selamat Daily login terbuka Oke Tap Collect Kini saya akan menunjukkan Bagaimana cara memanggil Atma Lo bukan kita bisa Bersambung lagi Cuman Atma Mulai kontrak Pertamamu Cuman Pakai lilin Manggil hantu Cus Wisang geni Bintang 4 Accept Saat ini belum ada Summon banner yang tersedia Wah ini langsung dikasih Login setiap hari Untuk mendapatkan hadiah tambahan Daily login Berbagai paket Untuk mendukung Pertanggungan Mesnismu Di deal Ini iklan Reward dengan daily quest Weekly dan campaign quest Ini ada quest Kemudian Pasti Ini Kamu bisa membuka Pesan text Selesai Onboardingnya ya Kita bisa lihat Lihat ya Deal Ini apa Free Kamu ingin mendapatkan reward Kali 2 Dengan cara menonton Iklan Oh tentu Karena ini game dev lokal Harus kita tonton iklannya Loh kok tidak mau Oh kayaknya masih belum ada Iklan disini Oh Luar biasa Weekly Nonton Belum bisa Oke Ini item yang bisa dibeli Yang free Nonton Tidak bisa juga Ultimate Summoning Bundle Usir Saya langsung segini Ini benda apa ya Diamond Alat tukar yang berharga Soul Energi jiwa Menaikan max level atma Oh yang tadi ya Platinum Untuk ritual Pemanggilan kontrak Suman atma Oke Diamond Oke Next quest Mulai campaign battle Battle Oke Kumpulkan idle income 2 kali Oke Level up 1 atma Oke Login hari ini Oke Ini yang daily Weekly Summon 10 atma Selesaikan 10 eran Oke Ini yang campaign 10.000 gold Sudah 5 atma Sudah Level 10 Sudah Login akun Sudah Oke Inbox Ini Oke Ambil Ini Oke Ini Oke Sip Apa lagi Back Ini Kita summon Bu Dian Tung Bu Dian Klinci Uh Apa ini Oh Player level up Level 2 Jadi ada Ada Hantunya Ada juga Kita Skin Search Equipment Ini Apa Oh Ini Web Oke Ini Apa lagi Oh Masih ada Oh Ininya Ya Lompat Lompat Minta dipencet Oke Yang weekly Dan campaign Belum ada Sip Kita Let Atmanya Tadi Ada yang Baru Ini Kita Level up Duduk Angka Levelnya Oh Di bawah Butuh 160 Dan 40 Ini Kita Level 15 Skillnya Adalah 100% Damage Ke semua musuh Di barisan depan Oh Di Buff Oke Saat diserang Bisa Kena Buff Jadi Dia harus Toro depan Juga Oke Ini Healing 60% Kesemua Oke Yang ini Damage Kesemua musuh Barisan depan Speed Untuk teman Di barisan Selama Selama Doraun HP Akan 30% Buff Defense Oke Yang ini Tadi Sudah Yang ini 100% Damage Kesemua musuh Di barisan depan Speed up Oke Oke Kita Naikin Juga Level Ayo Ini Masih Belum Semua Mekanik Kita Unlock Ya Karena Masih Ada Equip Yang Kita Belum Dapat Jadi Kita Tambahin Dua Karakter Baru Kurang Satu Lagi Kita Attack Udah Auto Aja Menang Iyalah Koryokan Kita Oke Ketika Kasna Menutup Mata Cahaya Kunang-kunang Berdiri Terang Oh Ini Cerita Tidak Mau pakai Aplikasi Ini Coba Dulu Tidak Dulu Bisnis Terintisan Mau Bangkrut Kami Start Apa Menyakinkan Semua Pesaing Maksud Ya Persiapkan Dirimu Ini Emot Ini Lagi Tanda Seru Orang Itu Menyerang Raras Dengan Atma Hantikan Aku Tidak Sepertimu Aku Tidak Ingin Membunuh Hantikan Hantikan Oh Itu Atmanya Atma Naga Raras Dipaksa Membuat Kontrak Dengan Atma Atma Mencegah Kita Merdekat Atma Tidak Menurut Mokai Dulu Sama Sama Baik Buat Raras Berubah Pikiran Oke Kasta Berusaha Bicara Dengan Raras Lagi Tuduk Kalian Tahu Tentang Atma Iya Rong Kita Juga Anak Atma Anak Atma Alasan Ingin Mendiri Alasan Menolak Alman Mendiri Kita Tidak Tau Ya Menolak Atma Kita Tidak Memiliki Kekuatan Sebesar Ini Melukai Banyak Orang Oke Kamu Tidak Harus Melukai Orang Tapi Aku Bisa Kau Bisa Menolakan Atma Untuk Kebaikan Apa sih Bisnisnya Orang Itu Pintu Lefata Terbuka Brahm Awas Oh Musuh Lagi Enggak Apa Kulit Oh Ini Yang Kalau Lagi Idol Dia Tetap Ngedapet Sesuatu Mana Tadi Masih Level Rendah Nggak Mikir Gitu Ya Maafkan Aku Agat Aku Emang Gak Bisa Dengan Game Yang Mikir Gini Jadi Anak Brute Force Debat Debat Brute Force Lanjut Lanjut Debat 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 Ini ada Belum ada yang sempat pakai power up nya ya Oh iya udah keburu menang dulu kita cahaya kunang-kunang berdenyuris reka Oh iya back-back ini lagi backstory kakek ritual manual tinggal pakai aplikasi beres 9 wah banyak juga harus asedara sama kamu mau cukup saya tidak akan membunuh ritual pesugihan tidak Hai lapor Hai Agung pambudis setiap Hai gangguan jantung Hai bukankan dia pengusaha yang sedang kita selidiki tadi apa nggak baca Oh iya maaf ya tadi nggak baca soalnya ya udah yang tipikal tipe kalau main brute force nggak pakai mikir ya yang tipikal story juga di skip-skip ini tarot apa ini eh Saya setuju Oke Oke Ada model Level up dulu kawan-kawan Si hewan ini 15 Mana Ada lagi Oh itu si pocong Pocong ganteng Ini apa di tas Kuntilanak Oke Kita panggil Mana kuntilanaknya Atma Kuntilanak Kuntilanaknya Lutuh ini gambarnya Ada pasaknya di kepalanya Bikin Tadi belum membaca skillnya apa Oh ini Oh ini Sehat managa Kau berhenti Kau bilang kau mengenai ibuku Ya Siapa yang mengusik raras dan ibunya Terbelalak Apa yang kau inginkan Itu tidak benar Kamu terlalu berharga Masa depanmu na Kalau kau mati Kalau kau mati Artinya kau kalah Aku tidak Waduh Naganya marah Oke Oke Lain guard Menang Gampang ya Krishnaga Waris tunggal darah Pambu disetia Pesukian ini hanya bisa diwariskan padaku Kalau aku mati Wardisan ini akan ikut mati Benarkah? Saya rasa tidak semudah itu Tapi Kami bisa membutuhkan Oke Iya Tapi kami butuhkan Mau jadi saksi Oke Sepertinya raras Mungkin Kepikiran Maju Oh Marah lagi sih Ininya Laras Bertahanlah Huh Krisnaganya marah lagi Bertindak sendiri Kenapa tidak mau mendengarkan Bagaimana menurutmu? Laras belum percaya Oke Apa yang akan lakukan? Cari barang bukti Alat pembunuh Oke Pesukian ini berjalan lama Kalian sanggup menangkapnya? Bush Krishnaganya iseng ya Oke Akses code atma Jumus Ini di atas kanan nih ketutupan nih Nggak kelihatan nih Iconnya Level up Coba tadi atma yang belum kita level up sih Ini kita naikin Oke Ada apa lagi? Panggil binatang baru Eh Atma baru lagi Oke Boleh Boleh Dapat apa kita? Banaspati Oke Terima kasih Sudah penuh ya Sudah penuh ya Ini elemennya Petir Yang takut petir adalah air Yang air kita ganti ya Oke Oke Dibak Oh ini sekarang ada Atma minion yang lain si Krishnaganya Arrow Shader Waduh 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 Lain ga Defense ya Attack Gigan crush Waduh 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 Speed up Oke Victory Waduh Waduh Krishnaganya terbanting Taras Kami tidak akan gagal Burukan tangan kepada aras Tidak akan menyerah Oke Aku berjanji Hah? Apa itu? Kenapa? Jatuh Oke Kita lanjut lagi ya Kita selesai chapter ini ya Kalau bisa Ketangkap ternyata Oh ini ada beberapa hari berlalu Oke Ada kabar apa? Ya Tentu dong Perlu tahu penyebab kematiannya Bukan karena serangan Atma Benar-benar karena jantung Oh Bapak ini Datang bawa bunga Tunggu aja lah Wah Bapaknya kayak mau ngebunuh Ini Enggak tori Cikrek Pintu terkunci Hah? Apa yang terjadi? Pow Ayah mau kamu tetap melaluskan bisnis keluarga Apa yang kamu lakukan semuanya buat kamu? Wah udah ganti baju Bekal Bekal apa? Bekal nyalain untuk jadi pembunuh Nah Kamu akan paham Kuasa dan harta Tidak akan ada yang bisa menyentuh Oke Pengcot Apa yang kamu lakukan? Dobrak Agung tergeletak di lantai Oh ini kalau ciri-ciri matikan Atma ya Apa yang kamu lakukan? Oh ini yang terjadi tadi Oh dia ngebunuh ayahnya sendiri Lalu bagaimana dengan Warisan ini berhasil mengubah menjadi pembunuh? Tidak Aku menyelamatkan Oh Menyelamatkan banyak orang Begitukah? Kamu bicara seolah yakin tidak akan membunuh lagi Kalian 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 tidak akan bisa menyentuhku Oke Jadi ya Atma bersarang di hasil terdalam manusia Chapter 0N Dibutuhkan Ini berapa ini? 200 Ribu Kilobay Untuk mukapnya Oke Kasih lanjut Oke Ini kita sampai sini aja videonya Impresi dulu ya Menurut aku ini Dieksekusi dengan sangat baik Dengan sangat niat Dan super duper Keren Polis Tidak setengah-setengah Ini Skala apa ya? Skala game yang mungkin tidak banyak di Indonesia Yang skalanya segini untuk game mobile yang bisa Sepolis ini ya Terus yang menarik adalah kombinasi Antara genre idol RPG Strategi Dan visual novel Ini kayaknya aku belum pernah lihat ya Menggabungkan ini dengan unsur visual novel yang kental banget ya Visual novel kan gitu ya Ada ceritanya Terus ada pilihan-pilihannya Dan ada dialognya Dan tadi di game ini kayak gini Ini Buat aku ini benar-benar unik dan menarik ya Dan Apa ya? Ini contoh Bagus Gimana mengangkat elemen Indonesia Kedalam game Jadi Walaupun Ya Standar yang diangkat Mistisnya gitu ya Dan emang kayaknya Itu yang paling banyak diangkat sama game devokal kita Cuma ini caranya sangat Subliminal Sangat keren Dibalut dengan banyak lapisan pop Lapisan pop pertamanya dibalut dengan anime Kemudian lapisan pop keduanya Dibalut dengan Apa Visual Apa ya Visual yang lebih Berbeda gitu ya Interpretasi visual yang berbeda dibandingkan hantu-hantunya Namanya Pun sangat Indonesia Cuma orang luar negeri kan gak peduli ya gitu ya Jadi Ini Potensial yang bagus banget sih Jadi Kayaknya aku Punya banyak banget Pertanyaan terkait sama Design decision dari game ini Proses Ideation dan pengembangannya Yang mungkin nanti kita akan coba Kalau Ada waktu Untuk ngobrol-ngobrol Sama kreatornya Buat Gak pedang Game Code Atma dari Agate Jadi Buat teman-teman Jangan lupa untuk download gamenya Sudah tersedia di Google Play Dan bentar lagi Akan tersedia secara publik Di App Store Kalau sekarang masih terbatas Oke Kita ketemu lagi di video berikutnya ya Bye-bye